Intro Menyapkan kembali di program Beble Every Day Mari kita pelajari bersama-sama Yakubus Fasal yang ketiga Judul pegobnya adalah dosa karena lidah Saya bacakan dulu di dalam ayat yang kedua Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya Ia adalah orang sempurna Yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya Hal perkataan itu menjadi hal yang penting Bahkan firman Tuhan menulis Kalau seseorang sudah bisa menguasai perkataannya Menguasai lidahnya Bahkan tidak tanggung-tanggung Alkitab menulis Dia adalah orang yang sempurna Artinya apa? Bahwa perkataan yang benar Perkataan yang baik Perkataan yang membangun Dan kita konsisten melakukannya terus-menerus Betapa sulitnya hal itu Itulah yang menyempurnakan karakter kita Soal perkataan Terus terang saja Banyak dari antara kita gagal dalam hal berkata-kata Saya sendiri juga harus mengakui Kadangkala saya juga gagal dalam hal berkata-kata Mestinya kita mengucapkan kata-kata yang membangun Tetapi yang keluar dari perkataan kita Adalah kata-kata yang melemahkan Seharusnya kata-kata memberikan dorongan dan motivasi Tetapi kata-kata kita justru menyudutkan Justru menjatuhkan Kita suka bergosip Kita suka memfitnah secara tidak langsung Kita suka kalau orang lain menderita Dan kemudian kita membicarakannya Betapa sulitnya menguasai lidah kita Betapa sulitnya menjaga perkataan kita Namun orang yang bisa menjaga perkataannya Maka dia adalah orang yang sempurna Orang yang sudah dewasa Kenapa bisa demikian? Karena apa yang kita katakan Itulah kehidupan yang sesungguhnya Filman Tuhan menulis Hidup matinya kita dikuasai oleh lidah Siapa mengemakannya Dia akan memakan buahnya Apa yang kita katakan Itulah yang akan kembali kepada kita Termasuk ketika kita berkata-kata Tentang diri kita sendiri Kalau kita mengatakan sesuatu yang negatif Kita pesimis Kita mengatakan diri kita secara buruk Taukah Anda bahwa tidak sadar Kita sedang mengutuki diri kita sendiri Kita sedang menghambat berkat itu Dengan perkataan kita Betapa sulitnya Menjaga dari perkataan-perkataan negatif seperti itu Mari kita baca di dalam ayat yang ketiga Kita mengenakan kekang pada mulut kuda Sehingga ia menuruti kehendak kita Dengan jalan demikian Kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya Dan lihat saja kapal-kapal Walaupun amat besar Digerakkan oleh angin keras Namun dapat dikendalikan Oleh kemudi yang amat kecil Menurut kehendak juru mudi Demikian juga lidah Walaupun anggota kecil dari tubuh Namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar Lihatlah betapa pun kecilnya api Ia dapat membakar hutan yang besar Lidah itu kecil Tetapi bisa memegahkan perkara-perkara besar Bahkan digambarkan Seperti kekang pada mudah Digambarkan seperti kemudi dari kapal yang besar Kapalnya besar sekali Namun dikendalikan oleh kemudi yang kecil Itu lidah Itu perkataan Seperti api Api kecil dibiarkan Bukankah satu hutan bisa habis terbakar Seperti halnya ketika saya membuat video ini Ada satu peristiwa Di sebuah hutan di Jawa Timur Habis berpuluh-puluh hektare Hanya karena sebuah api kecil Sudara-sudara itulah kuasa perkataan Itulah kuasa lidah Lidah akan memegahkan perkara-perkara yang besar Baik dalam hal negatif Baik juga dalam hal positif Perkataan kita Bisa menghasilkan Mujizat-mujizat besar Tapi perkataan kita Juga bisa mendatangkan celaka Atas diri kita sendiri Perkataan kita bisa jadi berkat Perkataan kita bisa jadi kutuk Itu sebabnya hati-hati dengan perkataan kita Dan mungkin kita selama ini berkata Aku ingin mengucapkan hal yang baik Berkata-kata yang baik Tapi kenapa selalu gagal Kenapa selalu gagal Dan firman Tuhan di dalam Yakubus Dia menuliskan sebuah pesan penting Buat kita yang selama ini gagal Dalam hal berkata-kata Di dalam ayat yang ke-9 Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapak kita Dan dengan lidah kita Mengutuk manusia yang diciptakan Menurut rupa Allah Dari mulut yang satu keluar berkat Dan kutuk Hal ini suara-suara Tidak boleh demikian terjadi Adakah sumber memancarkan air tawar Dan air pahit dari mata air yang sama Sumber Anda kasih garis bawah Di dalam ayat ini Ternyata sumberlah yang menentukan Keluarnya mau menjadi seperti apa Kalau sumbernya bersih Aliran air yang di bawahnya pasti bersih Kalau sumbernya kotor Aliran air di bawahnya pasti kotor Tidak peduli Anda siapkan gelas kristal Yang bersih, yang jernih, yang indah Tapi kalau sumbernya kotor Aliran air itu menjadi kotor Sekalipun Anda tampung di gelas kristal Sekalipun Berarti yang menentukan adalah sumbernya Seperti apa Perkataan kita ditentukan oleh sumber Sumber ini adalah hati Hatimu bersih Perkataanmu bersih Hatimu kotor Perkataanmu kotor Hatimu jahat Perkataanmu jahat Hatimu luka Maka kata-kata yang kita keluarkan Cenderung akan pedas Tajam dan melukai orang yang mendengarnya Jadi yang perlu kita obati lebih dulu adalah Hati kita Hati kita perlu beres Hati kita perlu selesai Makanya orang yang hidup dalam luka hati Bolehlah kita mengamati tanpa bermasuk menilai atau menghakimi Anda perhatikan Kata-katanya selalu tajam Keras Melukai Tapi kalau orang hatinya sudah pulih Hatinya sudah beres Kata-kata yang keluar adalah perkataan yang menyejukkan Membuat hati jadi teduh Semuanya bersumber dari hati Itu sebabnya Mari sembuh dulu hatinya Perkataan akan mengikuti diri sendiri Dan ketika perkataan kita benar Hidup kita pun akan memegahkan hal-hal yang besar Bagaimana dengan Anda? Tuhan berhati Terima kasih telah menonton!